Apa yang harus saya prioritaskan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan antara kurban sama bayar hutang. Sekarang resikonya yang dikuliah ini, kalau dia nggak bayar, DO. DO. Pertama, kurban ini hukumnya apa sih? Untuk melihat istilahnya orang keuangan bilang dilihat apple to apple. Jadi, apa namanya? Kurban ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kebanyakan para ulama, kebanyakan ulama termasuk Imam Syari'i, ini menilai sunnah mu'akadah. Amalan sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sunnah mu'akadah. Dan ini pendapat yang dikuatkan. Kurban sunnah yang sangat ditekankan. Dan itu berdekatan dengan wajib. Sunnah mu'akadah ini tetanggaan sama wajib. Mirip, karena hampir selalu dikerjakan. Sekarang bayar hutang. Apa hukumnya bayar hutang? Wajib. Wajib. Secara sederhana, dari sini, mana yang didualukan? Bayar hutang. Bayar hutang. Tetapi detailnya, nanti dulu. Bayar hutangnya ini, hutang tempo berjangka, lunak. Masih ada spare waktu, di mana dia bisa mengumpulkan uang untuk membayarkan masih lama. Hutangnya lunak lagi, umpamanya. Waktunya. Nah, kalau dia masih memungkinkan untuk mengumpulkan waktu karena hutangnya lunak, panjang. Dan dia memiliki sekarang kelebihan harta, kelebihan dari kebutuhan dia, maka dia berkorban. Oh, tetap berkorban? Tetap berkorban. Karena hutangnya lunak. Hutangnya masih panjang. Dan sekarang ada kelebihan uang. Maksudnya, kelebihan dari kebutuhan dia. Oh gitu. Jadi tidak selama harus bayar hutang dahulu ya? Tidak ya? Tidak. Jadi di sini dia silahkan berkorban. Tapi kalau hutangnya itu harus dibayar sekarang, seperti kasus ibu ini, harus dibayar sekarang. Kalau enggak di DO. Kalau di DO berpengaruh pada pekerjaan dan sebagainya. Istrinya, anaknya. Di DO berarti sekarang. Lalu duit yang dia miliki, enggak cukup. Duit yang miliki cukup untuk bayar hutang. Enggak cukup untuk dua-duanya. Cukup untuk bayar hutang saja. Maka saat itu dipakai bayar hutang dulu. Karena ini yang wajib. Sama juga dengan teman-teman kita yang punya cicilan. Cicilan ini terlepas dari unsur riba dan sebagainya. Punya cicilan. Anda cicilan yang berjangka. Mampu enggak Anda untuk ke depannya nyijil, nyijil, nyijil? Oh, mampu sih nyijil ke depan. Jadi korban ini masih ada lebih enggak dari kebutuhan pokok kamu di rumah? Ada, masih ada kelebihan untuk di rumah. Di rumah masih ada lebih sih. Cicilannya kebayar sih. Udah, entah Anda korban, cicilannya berikut. Dua-duanya jalan. Oh, Asya Allah. Begitu. Dayupjat, jasa lahir asas jawabannya. Alhamdulillah.